Sang petani bersama nona petani baru setepu tahun lalu ketika memberikan bibit gembili. Salam sang petani buat Romo Dwi Joko yang berada di Tegal Arum. Ini adalah pemberian bibit gembili. Setahun yang lalu dan ini sudah pernah mengering dan pohonnya mati sekarang kembali tumbuh subur dan menjalarnya pohonnya semakin besar. Nah sekarang sang nona petani ingin membuktikan bagaimana isi dari pumbinya gembili. Coba nona petani sudah mulai menggali. Ya itu dia coba diangkat nona petani. Sebesar apa? Waduh satu patah. Yang utuh? Yang utuh masih ada di dalam. Wow. Yang lebih besarnya. Iya, iya, iya. Mungkin bisa kita ambil. Coba kita lihat ke dalam. Mana itu yang lebih besar? Kalau diperkirakan sekitar ada 5 kilo. 5 kilo-an. Dengan umur? 1 tahun pas. 1 tahun pas, kata nona petani. Oke Romo, mohon sarannya Romo. Apakah panennya kami kelamaan? Tidak tahu. Iya. Oke. Jujuan-jujuan Romo, salam sang petani dari Bengkulu. Salam juga. Ya itu mestinya oke dipanen waktu mengering saat itu. Daun baru sudah tumbuh seperti ini rada terlambat memang. Dan ini dia Bapak Sitepu bangga dengan panenan kali ini. Beliau kerja di rumah sakit. Toh senang bertani. Siapapun kita sebenarnya bisa bertani menjadi petani pangan. Dan inilah. Inilah umbi gembili yang dipanen saat batang daun tumbuh kedua dan sudah mulai subur. Sementara yang ini dipanen pada saat batang daun mengering, dipanen lebih mempur hasilnya. Mari kita saksikan ini lebih mempur, dipanen pada saat batang daun mengering. Kiranya masih ada pokok gembili yang lain. Nanti Pak Sitepu dan nona petani bisa agak sabar sedikit. Jadi kalau sudah mengering, segera dipanen. Kalau sudah terlanjur tumbuh, biarkan lagi satu musim lagi. Saat batang daun mengering, berarti mengering kedua kalinya, baru dipanen. Dan bisa seperti ini. Bisa mempur, bisa disendok seperti ini. Keladi tidak bisa disendok seperti ini. Ini bisa disendok seperti ini. Taruh di piring penuh, kasih lauk ini sudah jadi nasi. Nasi umbi gembili.